Polda, Jawa Tengah mengungkap perjudian online bermodus warung internet di kota Surakarta. Dari penyelidikan sementara, diketahui omset pelaku setiap bulannya mencapai 1 miliar rupiah. Kepolisian daerah Jawa Tengah membongkar jaringan perjudian online di kawasan Jerebes, kota Surakarta, Rabu Sore. Dua warung internet di Jalan Juanda dan Jalan Abdul Muiz jadi lokasi untuk menyembunyikan perjudian. Lima pelaku yakni Haris Budi Prasetyo, Rinto Kurniawan, Andika, Romi Septian, serta Ahmad Zairofi diamankan petugas. Modus yang digunakan para pelaku yakni menggunakan router untuk menyembunyikan alamat situs dan berkedak warung internet agar tidak dideteksi petugas. Pelaku memfasilitasi pengunjung yang ingin memasang taruhan seperti blackjack dan roulette melalui sebuah situs internet. Sedangkan di tiap lokasi menjadi kasir yang menerima dan membayar uang hingga 1 miliar rupiah setiap bulannya. Orang yang akan bermain judi itu sudah mendatangi warnet. Mengenai warnet, kemudian menyampaikan kepada petugas warnet tersebut, kemudian dikasih username dengan passwordnya. Setelah itu petugas warnet itu akan mengotak ke Jakarta, ke Jakarta untuk bisa dibuka. Tetapi hubungan Jakarta dengan pelakunya ini juga tidak mengenal, jadi mengenalnya juga mengenal dari onlinenya. Dari tangan pelaku, polisi menyita belasan unit komputer. Para pelaku akan dijerat pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.